Halo guys selamat pagi guys balik lagi channel gua Chris Lugita channel GASL guys kali ini gua akan lebih apa ya mau bongkar lagu guys dari don't mess up my tempo kenapa karena gua ngefind banget sama lagu ini cara bentuk beatnya cara bassline nya apalagi di verse rasanya gue naksir banget guys dan di ref punya lebih warnanya lebih colorfulnya menurut gua guys tapi sebelum bahas ini kita intro dulu guys nah guys sebelum gua mau bahas masalah elemen-elemen apaan aja yang di lagu don't mess up my tempo gua gua ada fakta menarik nih guys ya ini baru comeback ini fakta 5 menarik album EXO don't mess up my tempo apaan aja nih guys ini gua ngambil dari IDN time saya guys ya semoga bener tuh ada tulisannya yang ngaku EXO L harus tahu ini tuh satu album telah menjadi bestseller sejak masih pre-order masih pre-order udah banyak yang mau guys karena mereka baru comeback kali waktu itu guys ya mungkin ya gua nggak tahu ya oke terus nomor dua Lei ikut berpartisipasi dalam comebacknya EXO kali ini yes di situ emang ada Lei juga guys ya oke nomor tiga ada dua lagu dalam don't mess up my tempo yang ditulis sama Canyol Canyol emang gua tahu ini orang paling multi talent guys ya makanya gua sangat ngebiasin dia banget guys dia udah songwriting bisa nyanyi bisa ngerap bisa main drum bisa lo sebut apaan aja main pingpong ada yang bilang bisa juga main bowling dia orangnya kompetitif banget ya pasti guys si orang si Canyol guys ya fakta nomor empat tuh meski albumnya bertema mengendari motor namun ternyata semua member EXO tidak bisa mengendari motor bukan di gue pernah ngeliat ya Canyol waktu itu naik motor ya kalau nggak salah ya ada yang sempet ngasih link di DM gua nggak tahu dia bener apa nggak mungkin ini udah udah lama kali beritanya guys ya terus ngapain gua baca kalau nggak update tapi nggak apa-apa ya ini buat suruh-suruhan aja guys ya nomor lima beberapa jam merilis merilis album EXO langsung puncaki berbagai chart musik guys tuh kalian bisa ngeliat Wow EXO waktu itu merajai banget guys ya nih dibalik semua ini MV EXO tempo yang menjadi title track dalam lagu Denome Sampai Tempo Oh pantesan ini malu enggak lagu jagoan jujur memang lagunya emang jagoan banget guys nah nih guys kenapa nih lagu menarik guys makanya gue breakdown langsung gue bikin ulang di software gua gua pakai by the way yang mau kepo gua pakai QB10 Pro dan gua ngisi drumnya gua ada campuran pakai Stylos RMX gua pakai Addictive Drum terus bass gua pakai scene bass namanya Trillian terus keyboardnya gua pakai Omni Spare digabung sama Halion One terus Ornamen itu aja kayak guys iya karena mereka lebih dia ngusung tempo apa genrenya katanya Dance Pop guys ya Electronic Progressive Dance Pop nah makanya musiknya sedikit dynamis dynamic banget guys nah ini kita masuk nih guys ke sesi bongkar lagi bongkar lagu Kenapa ini menarik guys karena drum diversenya ini sederhana banget nih guys di ketukannya cuman kayak begini guys kalian perhatiin dia main di tempo 100 nih gue gedein dulu guys ah dia main di 116 dia diawali sama bass kan guys ya cuman drumnya segini simpel nih perhatiin guys nih bagian rap ya guys ya Sehun yang waktu itu tuh sederhana banget guys ya maksudnya bagian rap ini pas partnya Sehun yang pertama terus bagian sama partnya si Canyol di verse kedua itu epic banget menurut gue guys cuman kalo cuman drum ini gak sehat guys harus ditambahin bass dan bass lainnya ini luar biasa banget nemuin ini gua gua sempet ngulik siapa yang songwriting atau enggak yang aransemen gue gak tau guys kalo temen-temen tau kalian bisa tulis di komentar tapi ini bass lainnya udah bias banget guys kalian bisa denger disini waduh ini serius seksi banget guys pemilihan soundnya gue pakai scene trillian gitu muter-muter aja guys kalian bisa denger muter-muter doang tapi ini bikin feel lagunya tuh lebih groovy menurut gue guys dicampur sama drum yang lebih apa ya statis sih duk cek tak duk cek tak cuman kayak gitu doang nah ini all first guys ini bagian first rapnya yang dinyanyi sama Sehun gue ngambilnya yang di partnya Sehun guys ya soalnya partnya Canyol karena kurang lebih sama cuman dia ada ada sedikit di stop di bagian tertentu nah ini kurang lebih all firstnya kayak gini guys ini seru banget gila ini best banget di part ini asik gila keren banget sih guys ya dan Sehun tight banget nge-rap disini sama Canyol disini guys gila kan guys maksudnya sederhana tapi ini bikin lagu tuh menurut gue tuh catchy easy listening banget bisa diterima EXO tuh pop banget sebenernya guys ya cuman komposisi musiknya itu yang kadang-kadang soundnya sih guys yang gue sangat salut sama soundnya nah masuk pre-chorus nih guys ini bagian manis banget bass line nya drumnya memang lebih stabil cuman dan kalian denger aja nih ini drumnya kayak gini guys itu asik banget guys nah disini juga dia mulai open high buat build up wah gila dan feel-feel nya itu lebih rock sebenernya guys ya track genre rock gitu gue suka aja nge-flame nge-flame snare drum gitu ini by the way prosesnya drumnya nih gue kaya-kaya gue tambahin trigger snare gue tambahin trigger gue tambahin clap ya semacam clap terus drumnya full pake drum analog waktu itu gue pake soundnya pake sound dewe nah terus disini ada part bass nya nih guys perhatiin nih guys ini seru banget nih sub bass nya aduh guys gila guys nih nih orang-orang yang dibalik produksi nih keren ngebahas keren banget guys mungkin orang nyontek nih bisa aja kayak gue nyontek ini bisa aja guys cuman ide yang muncul untuk membuat notasi itu guys itu yang bikin susah itu yang susah guys harus makanya gue sering bilang kalo misalnya gue waktu nge-react EXO gue harus pergi ke gunung guys buat nyari inspirasi dapet notasi-notasi seperti itu nah ini keyboard nya ini keren banget guys kalian denger keyboard nya seperti ini ini gue pake dua sound keyboard biasa sama scene polysynth hmmm legit guys asli legit nih all prechorus ini sesi yang gue paling suka di SM prechorus itu keren banget kalian kalo denger gabungannya ini manis banget guys bass line nya guys wuuuh nge-feel banget tanpa ngga go vokal disini juga ngedance banget sih wah guys seksi guys ya serius ini lagu dan the best emang nih guys best arrangement nah masuk ke sesi ref nih guys kalo ref bicara ref ini gue suka ketukan drumnya dia cuman duk 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 tak duk ini kayak ngelawak serius guys beat drumnya biasa banget sebenernya guys cuman di kita bahas drumnya dulu guys ya sebelum rangka nih biar kalian tau juga nih drumnya hanya kayak begini doang guys di beat dua dikasih open height gila sederhana banget guys sederhana banget nah tapi disini mulai banyak ornament yang terlibat salah satu bass nya seperti ini guys tuh guys kasihan kan guys kalo misalkan sendirian-sendirian guys ya tapi sebelum semuanya ini suara keyboardnya seperti ini guys ini yang bikin sustain lagu nih guys karena bass nya sedikit staccato staccato ada beberapa tempat di mute-mute wuuuh kan guys the best banget guys ya kalo masing-masing instrumen mulai detail makanya guys kalo mau dengerin lagu-lagu yang kayak EXO atau band K-pop lain kalo bisa gue saranin sih pake headphone sih guys atau gak pake speaker flat seperti yang gue lakuin sekarang nih nah ini all ref nya semua ref nya bentuknya kalo digabungin dari bass, drum, keyboard, beberapa ornament lain jadi kayak begini guys ini the best sih beat yang sederhana tapi jadi keren banget halo guys gila kan guys maksud gue kalo bicarain gubah lagu kenapa gue suka guysnya bongkar-bongkar lagu kayak gini karena menurut gue ini seni ini art nih guys ini ibarat pelukis guys ini masing-masing dari pelukis itu tuh nyampurin warna hijau dicampur di blend warna biru akhirnya jadi seni guys sama prinsipnya kayak musik guys gue suka banget gue sangat suka seni musik yang seperti ini guys walaupun gue secara teori memang rada keterbelakangan guys ya jadi mohon maaf kalo ada secara technical gue kurang tepat kalian googling ih kok kalimatnya begini mohon maaf guys karena gue otodidak jujur aja gue mungkin pada bilang kayak gue mungkin kayak Lay kayak Canyol atau otodidak guys ya hanya denger ya tapi gue otodidak tapi gue bukan berarti buta nada intinya kayak gitu guys makanya gue bisa bikin contekan kayak begini nah by the way guys kalo misalkan kalian denger-denger react lebih baik gue sarannya selalu pake headphone earphone atau gak pake speaker monitor yang flat guys karena ada beberapa kalo misalkan kalian nontonnya dari handphone biasa itu kasian basisnya guys bass udah buat desainnya mahal-mahal pake softwarenya mahal-mahal nah kedengeran itu sedih guys rasanya guys udah memproduksi lagu mahal-mahal guys jadi tolong dengerin pake headphone anjir gila gue mewakili ini ya sound engineer banget guys sama all artist mungkin gue oke guys sekian dulu dari gue thank you udah watching semoga dapat bermanfaat kali ini guys jangan lupa untuk like share and comment this video dan jangan lupa kalo kalian mau yang full lagunya itu ada di instagram gue instagram gue kalian bisa follow di chris look kita 61 guys nah ya kan ya kayak gitu guys oke see you guys ya bye bye jangan lupa subscribe bye 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 Terima kasih.